Jika kita melihat peta Indonesia Yang pertama kali muncul di benak kita adalah Bagaimana bisa pulau Bali yang dikelilingi oleh pulau Jawa dan Lombok Sampai saat ini masih didominasi oleh agama Hindu Bali Kenapa tradisi di Bali masih terjaga dengan baik Bahkan bisa berkembang pesat hingga saat ini Bagaimana ceritanya pulau yang kecil ini Bisa menjadi destinasi pariwisata terpopuler di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada tahun 1920, pemerintah India-Belanda mengeluarkan kebijakan resmi Yang disebut Bali Siring Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan Bali sebagai museum hidup Bali Siring atau Balinisasi mengatur tentang penggunaan busan adat Bali Arsitektur tradisional Bali dan bahasa Bali Penggunaan bahasa Melayu yang pada awalnya dipromosikan oleh Belanda di berbagai daerah Nusantara Akhirnya menjadi sebuah pelarangan yang dapat dihukum jika digunakan di Bali Ini disebabkan karena bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pemersatu oleh pergerakan nasional Yang ditakuti oleh pemerintah India-Belanda Kebijakan yang serupa dengan Bali Siring mulai berlaku di Bali tahun 2018 Gubernur Bali Iwayan Koster menetapkan peraturan Gubernur No. 79 dan 80 tahun 2018 Yang mengatur tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Perlindungan Aksara Bali Di Provinsi Bali, setiap hari Kamis, berbagai komponen masyarakat Bali diwajibkan menggunakan pakaian adat Bali Serta mewajibkan berbagai instansi, pemerintah maupun swasta, menggunakan aksara Bali pada tiap apa nama instansi tersebut Kebijakan Bali Siring bertujuan untuk melindungi arsitektur tradisional Bali Masyarakat Bali wajib meminta izin untuk mengubah bangunan yang telah berusia lebih dari 50 tahun Setelah gempa besar tahun 1917, pemerintah India-Belanda mengawasi pemugaran pura-pura yang hancur Dan memaksakan kepatuhan agar menggunakan gaya Bali murni pada tiap bangunan Patung bergaya Eropa dengan hidung mancung tidak diizinkan lagi untuk digunakan sebagai dua repala Atau penjaga pintu masuk di Bali Untungnya sebagian patung tersebut masih selamat Contohnya bisa kita lihat di Pemenal Agung Puri Kelungkung Ironisnya, hal sebaliknya dilakukan oleh masyarakat Bali modern Dewasa ini terjadi banyak sekali pembongkaran pura-pura tua dan situs kuno dengan maksud renovasi atau perbaikan Yang berakibat hilangnya identitas asli pura itu sendiri Jika melihat dokumen lama, di zaman dahulu tiap pura itu memiliki ciri khasnya masing-masing Dan tiap pura memiliki bentuk padmesana atau relief yang berbeda Namun kini pura, merajan, sanggah memiliki bentuk yang sangat seragam dan sama Terima kasih telah menonton! Dalam hal penegakan hukum, alih-alih membuat pengadilan modern Setelah berhasil menaklukkan Bali, Belanda masih menggunakan pengadilan tradisional ala Bali Yang disebut dengan Rat Kerte Dalam Rat Kerte, anggotanya harus diangkat dahulu menjadi seorang pendanda atau pendeta untuk memulai bertugas Belanda membuat keputusan resmi untuk menegakkan sistem kasta Menetapkan 3 kasta tinggi ditambah 1 kasta rendah Menurut pendapat saya pribadi, sistem kasta ini sebenarnya tidak pernah diterapkan secara utuh di Bali Dan cenderung tidak relevan Contohnya, salah satu kelompok penting di Bali, yaitu pande tidak mendapatkan tempat dalam sistem kasta ini Dan malah dimasukkan ke dalam kelompok sudra Yang berlaku di Bali sebenarnya adalah sebuah sistem berdasarkan kelompok keturunan Contohnya kita mengenal keturunan Satria Dalem Keturunan Satria Arya Keturunan pande, pase, dan lainnya Walaupun kebijakan Bali Siring ini bersifat sangat politis Dan secara tidak langsung bertujuan untuk menghambat pergerakan nasional di Bali Namun kebijakan ini berdampak sangat besar terhadap pelestarian budaya di Bali, bahkan hingga kini Tahun 1921, seorang pejabat India Belanda menulis Kita harus pertama-tama menegakkan sistem kasta Jika tidak, agama Hindu Bali akan selesai Dan ada kesempatan bagi umat muslim untuk masuk Dinamika serupa terjadi dalam kasus kegiatan misionaris Tristan di Bali Yang dimulai pada tahun 1866 di Bali Utara Ketika pendeta Enfant Ek berhasil mengubah agama seorang Yang dia klaim sebagai pangeran di Bali Hal ini menyebabkan sentimen anti-misionaris mulai berkembang di Bali Pakar budaya terkemuka Bali, Rulof Goris dari Biro Kebur Bakalaan Bereaksi dengan waspada, dia beragumen bahwa kekristenan akan menghancurkan peradaban Bali Dan bahwa Calvinisme adalah musuh besar bagi seni Doris mendapat dukungan kuat dari seniman residen ekspatriat seperti Miguel Covarrubias Yang memasukkan 10 halaman argumen anti-misionaris Dalam buku terlarisnya tahun 1937, The Island of Bali Pada akhirnya sentimen anti-misionaris berhasil menang Hal itu telah dirangkum secara apik pada tahun 1924 oleh residen Bali dan Lombok Dalam sebuah artikel tentang masalah misionaris Biarkanlah orang Bali menjalani kehidupan asli mereka yang indah Sebisa mungkin tanpa gangguan Pertanian mereka, kehidupan pedesaan mereka, bentuk pemujaan mereka sendiri Seni yang bersifat religius, kesusastraan mereka sendiri Semua menjadi saksi peradaban pribumi yang otonom Dengan kepandaian dan kekayaan yang langka Tidak ada rel kereta api di Bali Tidak ada perkebunan kopi ala barat Dan terutama tidak ada pabrik gula Tetapi juga tidak ada dakwah Baik dari orang Islam, protestan maupun katolik Roma Biarkanlah pemerintah kolonial Dengan dukungan kuat pemerintah Belanda Memperlakukan Pulau Bali Sebagai permata yang langka Yang harus kita jaga Dan harus tetap terjaga keperawanannya Bali siring berhasil menjaga kadar keinduan dari Pulau Bali Kebijakan ini juga menyelamatkan Bali dari dominasi ekonomi asing Dan pembangunan besar-besaran yang begitu lazim di Pulau Jawa Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah Apakah kita bisa menyelamatkan Pulau Bali untuk yang kedua kalinya? Terima kasih telah menonton!